Di balik kesuksesan Nindengawidiasi, lifter angkat berat peraih medali perak dalam Paralimpiade Tokyo 2020 terdapat dukungan penuh keluarga besarnya di Banjar Bukit, Desa Sukadane Kubu, Karangasem, Bali. Sang ayah Imade Gambar dan sang ibu Niluh Bingin tidak henti-hentinya mengucapkan syukur sekaligus memanjatkan doa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan putrinya. Nindengawidiasi merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Di mata sang ayah, Nindengawidiasi tidak mengenal putus asa dalam meraih mimpi meski menyandang disabilitas sejak usia 3 tahun akibat menderita polio. Beberapa kali pertandingan diikuti baik di dalam maupun di luar negeri. Sejumlah kejuaraan berhasil diraih. Salah satunya medali perunggu di Paralimpiade Games 2016 Rio de Janeiro dan terakhir medali perak di Paralimpiade Tokyo 2020. Keberhasilan Widiasi tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga, melainkan juga turut membantu perekonomian keluarga. Ini bukan tanpa alasan lantaran sang ayah Imade Gambar tidak lagi bekerja. Kesehariannya sebagai petani dan memelihara ayam, sementara sang ibu hanya memelihara ternak babi di rumah. Di sekeluarga, di sekeluarga atau setelah punggung sekeluarga. Tapi kebutuhan yang ibu ini, kebutuhan yang ada yang ada yang ada yang ada yang mempercayai. Widiasi mengenal olahraga angkat berat, berawal dari sang kakai Gede Suantaka yang lebih dahulu menekuni olahraga serupa. Saya sering latihan dengan mencoba untuk ikut latihan bareng untuk diangkat ke sini. Karena dilihat sama pelatihnya, karena kebetulan di Bali mau ada kedurnas, diikutkan untuk lomba kedurnasnya, akhirnya jadi mendapat juara satu. Usai bertanding di ajang Paralimpiade Tokyo 2020, selanjutnya Widiasi akan kembali menjalani pemusatan pelatihan di Solo guna menghadapi pekan Paralimpik Nasional Papernas di Papua November mendatang, mewakili Provinsi Bali.